Pedang Penakluk Iblis Jilid 19 Sin Hang demi persaudaraan kita, aku sanggup menolongmu, dan mari kita bersama menghancurkan para pengejarmu itu. Mari kita gempur habis-habisan mereka itu asalkah suka bekerjasama dengan aku. Marilah, Sin Hang saudaraku, sambil berkata demikian, Kong Ji melepaskan pelukan Soan Li dan menghampiri Sin Hang dengan senyum ramah. Sin Hang masih bingung, serasa mimpi. Akan tetapi ia masih cukup sadar untuk mengingat bahwa pengejarnya itu adalah tokoh-tokoh besar dunia Kang Owi yang ternama dan termasuk pendekar-pendekar Budiman. Ia tadi melihat di antara mereka dua orang tokoh besar, yakni Tai Wixian Su Ketua Kun Lun Pai dan Leng Hoat Kaisu Ketua Tian San Pai dan baru dua orang ini saja sudah meyakinkan hati bahwa mereka benar-benar merupakan tokoh-tokoh besar yang paling dihormati. Dan ia masih ingat akan sikap Kong Ji ketika bertemu dengannya, di atas Pulau Kim Keto, sikap yang tidak mencerminkan persaudaraan. Kini Kong Ji mengulurkan tangan hendak membantunya, yakni dengan Kero menumpas para pengejarnya, tokoh-tokoh Kang Owi itu. Semua ini membingungkannya. Tokoh-tokoh besar Kang Owi memusuhinya, sebaliknya Kong Ji mengulurkan tangan kepadanya. Dan masih ada lagi soal Soan Li yang tiba-tiba benci kepadanya, menuduh yang bukan-bukan. Lebih aneh dan hebat lagi, Soan Li menyebut Kong Ji dengan panggilan Lem Ko, padahal sebutan ini adalah sebutan untuknya karena ia memperkenalkan diri kepada Soan Li sebagai Gong Lem. Di samping semua kebingungan yang membuat Sin. Hang bengong terlongong masih ada lagi hal lain yang membuat ia menjadi pucat, yakni dengan adanya Giyok Sen Chu di situ bersama-sama Kong Ji. Giyok Sen Chu inilah yang telah mematahkan tulang kaki Soan Li, dan orang ini pula yang harus dibinasakannya, karena bukanlah Giyok Sen Chu pula yang menjadi ketua Indi Yang Bupai yang telah membasmi Hoasan Pai dan menjadi Biang Keladi Kemusnahan Luli Yang Pai. Akan tetapi mengapa sekarang Giyok Sen Chu berada di situ bersama Kong Ji dan mereka ini justru merupakan orang-orang yang hendak membelanyanya dari kejaran dan ancaman tokoh-tokoh besar dan ketua dari Kun Lun Pai, Tian San Pai dan lain-lain. Tanpa banyak cakap lagi, Sin Hang mengerahkan tubuhnya dan tanpa dapat diduga lebih dulu ia telah mengirim pukulan ke arah Giyok Sen Chu. Kakek yang sudah pernah merasai kelihayan tangan Sin Hang tentu saja tidak mudah diserang. Dia adalah murid dari Pak Hang Tian Su, ketua dari perkumpulan LM Yang Bupai. Dia seorang ahli silat tinggi yang sudah memiliki pengalaman luas sekali dan kepandainya tidak boleh dipandang ringan. Maka tentu saja biarpun diserang secara tiba-tiba oleh Sin Hang, ia dapat melihat hal ini dengan baik, maka cepat-cepat ia miringkan tubuh sambil menangkis sekuat tenaga. Biarpun Giyok Sen Chu mengerahkan tenaga Tin San Kang dalam tangkisannya ini, namun tetap saja terhuyung beberapa langkah ketika hawa pukulan Sin Hang mendorongnya. Ia benar-benar merasa heran sekali, juga terkejut karena secara aneh sekali pemuda itu kembali telah menyerangnya. Sin Hang, jangan kau kurang ajar, Kong Ji membentak dari samping dan sinar kuning emas yang menyilaukan mat meluncur ke arah punggung Sin Hang dari belakang. Sin Hang terpaksa menarik kembali serangannya terhadap Giyok Sen Chu dan membalikan tubuh. Ia melihat serangan pedang di tangan Kong Ji hebat juga sedangkan pedang itu sendiri membuat agak jerih. Sin Hang maklum bahwa pedang pakkek Sin Kiam yang berada di tangan Kong Ji adalah sebuah pedang pusaka yang ampuh sekali dan tidak boleh dibuat main-main. Maka ia pun hanya mengelak dan melangkah mundur. Kong Ji mendesak, sedangkan Giyok Sen Chu juga mengirim pukulan Tin San Kang dari samping. Serangan-serangan ini sebenarnya tidak membingungkan hati Sin Hang. Yang membuatnya gugup adalah ketika Soan Li kembali menyerangnya, dan selain Bamao Ho Atsu juga mengeluarkan sepasang senjatanya, kini para pengejarnya telah datang dekat. Para lociampu yang baru tiba, biarlah kami membantu Cui, Cui Won sekalian, menangkap penjahat besar Wan Sin Hang ini kata Kong Ji dengan nada suara gembira sekali. Kembali hati Sin Hang terkejut. Ia tidak mengerti sama sekali akan sikap Kong Ji. Baru saja menawarkan tenaga untuk membelanya dari para pengejarnya, sekarang serentak mengajak kawan-kawannya untuk menyerangnya. Apakah gerangan yang tersembunyi di balik sikap aneh ini? Sementara itu, Taiwi Sian Su, Leng Ho Atsu dan yang lain-lain tentu saja tertegun melihat Bamao Ho Atsu, Giyok Seng Chu. Dua orang tokoh ini tentu saja sudah hamat dikenal dan dapat dibilang bukanlah orang-orang yang berdiri di pihak Taiwi Sian Su sekalian. Akan tetapi mengapa mereka itu juga memusuhi penjahat muda Wan Sin Hang? Betapapun juga, karena mereka sedang mengejar Wan Sin Hang dan sekarang pemuda jahat itu sedang dikeroyok oleh Giyok Seng Chu dan kawan-kawannya, Taiwi Sian Su dan rombongannya tidak banyak bertanya, langsung menyerbu dan mengeroyok Sin Hang. Yang pula Sin Hang boleh jadi gagah perkasa dan memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali, akan tetapi mana bisa ia tahan menghadapi semua orang tokoh besar di dunia Kang Owi ini pengeroyoknya adalah Giyok Seng Chu, Bamao Ho Atsu, Liyok Kongji, Gak So An Li, Taiwi Sian Su, Leng Ho Atsu dan masih banyak tokoh besar lainnya yang rata-rata memiliki kepandayan ilmu silat tinggi. Penasaran, penasaran. Para lociampu jaman sekarang sudah terlaluan sehingga tidak awas pemandangan mata, tidak tajam pendengaran ria, berkali-kali Sin Hang berseru keras dengan kecewa dan sedih, kemudian karena menghadapi desakan yang amat hebat, terpaksa ia menyambar sebatang ranting yang terletak di atas tanah dan mengamuklah ia dengan ilmu pedang Pak Kekyamsut yang amat luar biasa. Untung baginya, melihat ilmu pedang yang dimainkan dengan sebatang ranting ini, Kongji demikian tertarik dan tertegun, sehingga pemuda ini menghentikan serangannya dan menonton Kek Sin Hang bersilap pedang. Kesempatan baik ketika semua pengeroyoknya mundur saking gentar menghadapi gerakan ranting yang tidak saja amat cepat, akan tetapi juga amat kuat itu tidak disiasiakan oleh Sin Hang. Sekali berkelebat lenyaplah ia dari depan para pengeroyoknya. Diam-diam Kongji terkejut sekali. Kepandaian Sin Hang ternyata telah meningkat sedemikian hebatnya sehingga ia harus mengaku takkan dapat melawan pemuda itu. Apakah dia telah mempelajari Pak Kekyamsut? Demikian pikir Kongji. Aneh sekali, kitab itu masih berada di dasar jurang dan hanya aku yang mengetahui tempatnya, bagaimana Sin Hang dapat mempelajari ilmu pedang aneh itu? Tak salah tentu yang tadi dimainkan oleh Sin Hang adalah Pak Kekyamsut, karena gerakan dasarnya hampir sama dengan ilmu silat yang ia pelajari dari Huilian, yakni Pak Kek Sin Chiang Hoat, jangan-jangan kitab yang di dasar jurang itu telah diambil oleh Sin Hang. Hebat benar kepandaian penjahatuan Sin Hang itu, terdengar Taiwi Sian Su memuji. Dia itu murid siapakah mendengar kata-kata ketua Kunlun Pai ini cepat-cepat. Kongji berkata, Lociampua, dia itu adalah Wan Sin Hang yang selama ini merajalala melakukan berbagai kejahatan. Dia adalah putra angkat libutek murid Hoasan Pai dan hendaknya Lociampua maklum bahwa ada serombongan orang yang berniat mengangkatnya menjadi Beng Cu. Pada pemilihan Beng Cu baru nanti, warta ini benar-benar mengagetkan Taiwi Sian Su. Kalau dunia Kang O dipimpin oleh seorang Beng Cu sejahat itu, benar-benar berbahaya sekali. Dan kepandaian pemuda jahat tadi memang benar-benar luar biasa dan hebat, seakan-akan seorang iblis saja. Siapa yang memilihnya tanyanya sambil memandang wajah tampan pemuda yang belum dikenalnya ini? Yang memilihnya adalah perkumpulan Hekin Kai Pang di bawah pimpinan Cham Kau Sin Kai, jawab Kongji. Kembali ketua Kun Lun Pai ini terkejut. Akan tetapi yang lebih kaget lagi adalah Leng Hoat Tai Su ketua Teng San Pai. Cham Kau Sin Kai adalah kakak seperguruan yang paling tua dan yang paling pandai. Tak mungkin Cham Kau Sin Kai memilih penjahat untuk menjadi Beng Cu. Orang muda, kau siapakah berani berlancang mulut menuduh Cham Kau Sin Kai memilihnya Tegur Leng Hoat Tai Su sambil memandang Kongji dengan mata penasaran. Kongji menoleh kepada Giyok Seng Cu dan kakek yang berambut putih itu maju sambil tertawa terkekeh-kekeh. Taiwi Sian Su dan Leng Hoat Tai Su ketahuilah. Pemuda ini adalah calon Beng Cu dan kamilah pemilih-pemilihnya. Calon Beng Cu tidak lancang menuduh, memang benar bahwa antara Cham Kau Sin Kai dan penjahat muda Wan Sin Hang terdapat perhubungan yang ngerat. Hal ini baik tiap kau orang tua pikun suka pergi menyelidiki, Leng Hoat Tai Su masih penasaran akan tetapi ia juga ingin sekali segera menyelidik apakah hal ini benar adanya. Sebaliknya Taiwi Sian Su memandang pada Kongji dengan ragu-ragu, maklum bahwa Giyok Seng Cu bukan orang baik-baik akan tetapi tahu pula akan kelihayan kakek yang menjadi ketua LM yang bupai ini. Kalau sampai Giyok Seng Cu dan orang seperti Bama Hoat Su memilihnya, tak dapat disangkal tentu yang ia pilih itu seorang yang berkepandayan tinggi. Akan tetapi, mungkinkah seorang yang masih begini muda memiliki kepandayan berarti? Kongji orangnya memang cerdik sekali. Sekali pandang saja tahulah ia apa yang terdapat dalam hati ketua Kunlun Pai itu. Maka sambil tersenyum ia menjurah kepada Taiwi Sian Su dan Leng Hoat Tai Su berkata dengan suara lemah lembut. Jiwi Lociampu sebagai Chiang Gunjin partai-partai besar, tentu saja tak dapat dibandingkan dengan aku yang rendah. Untuk menjadi Beng Cu bukanlah mudah, dan aku yang mudah merasa dihormati oleh kata-kata Giyok Seng Cu Lociampu. Menjadi Beng Cu memang sukar bukan main, tidak semudah merobohkan pohon tek di kiri itu dengan tangan kosong. Taiwi Sian Su melirik ke arah kiri di mana terdapat pohon tek, yang besarnya sepelukan orang lebih. Merobohkan pohon itu dengan tangan kosong? Hem, kalau ia mengerahkan seluruh tenaganya, agaknya dapat juga ia merobohkan pohon itu, akan tetapi tidak berani memastikan, karena untuk dapat melakukan hal itu, orang harus memiliki tenaga seribu kakti. Merobohkan pohon itu dengan tangan kosong kau anggap mudah? Ah, ingin kali aku yang tua menyaksikan kelihayan orang muda sekarang, Kong Ji kembali menjua dan berkata, aku yang muda liok Kong Ji memperlihatkan kebodohan, maaf. Setelah berkata demikian, dengan langkah lebar ia menghampiri pohon tek itu, mengerahkan tenaga Tinsan Kang dan sekali ia merendahkan tubuh dan mendorong terdengar suara keras dan pohon terlempar ke atas. Belum juga pohon itu turun, tubuh Kong Ji sudah berkelebat dan nampak sinar menyilaukan berkelebatan, disusul oleh robohnya pohon yang kini batangnya telah menjadi lima potong. Taiwi Sian Su dan Leng Hoat Tai Su, dua orang ketua partai besar yang tentu saja memiliki kepandaian tinggi, menyaksikan demonstrasi ini menjadi kaget bukan main. Mereka yang berpemandangan awas, tentu saja melihat betapa tadi pemuda itu memergunakan pedang yang luar biasa tajamnya, melompat dengan gerakan Sin Leong Seng Tian, naga sakti naik ke langit, dan dengan empat kali sabatan telah berhasil menabas batang pohon menjadi lima potong. Hebat sekali Leng Hoat Tai Su memuji. Apakah ia bermaksud hendak menduduki kursi Beng Cu? Tanya Taiwi Sian Su yang masih menaruh hati curiga karena pemuda yang lihai ini dipilih oleh orang-orang seperti Giyok Sen Cu dan Bamao. Hoat Su. Apalagi setelah ia kini mengenal itu sebagai pedang Pak Kek Sian Kiam yang dulu pernah dibuat perebutan dan pernah dibawa lari oleh Giyok Sen Cu. Bagaimana pedang itu terjatuh ke dalam tangan pemuda ini? Giyok Sen Cu tersenyum. Taiwi Sian Su, apakah kau tidak mengenal Pak Kek Sian Kiam? Dahulu mendiang supek Pak Kek Sian Su pernah berkata bahwa siapa yang mewarisi Pak Kek Sian Kiam adalah jago nomor satu di dunia dan patut menjadi Beng Cu. Tentu saja kata-kata dari Giyok Sen Cu ini hisapan jempolnya sendiri akan tetapi para tokoh besar yang mendengar diam-diam menjadi terheran dan kagum. Jadi dia ini murid Pak Kek Sian Su yang mewarisi peninggalan pedang dan kitab lociampu itu tanya Taiwi Sian Su. Giyok Sen Cu tertawa bergelak. Kalian sudah tahu sekarang, apakah tidak betul pilihan kami mengangkat dia sebagai calon Beng Cu? Sementara itu, Taiwi Sian Su melihat sinar mata yang sombong sekali dari Kong Ji, maka dianggiam kakek yang awas ini menjadi terkejut. Dia memberi tanda kepada kawan-kawannya untuk pergi, lalu berkata. Hal itu tergantung dengan keadaan pada saat nanti pemilihan dilakukan. Sementara itu, sudah menjadi kewajiban kita hersama, lebih-lebih kewajiban murid dari mendiam Pak Kek Sian Su, untuk menangkap seorang penjahat seperti Sin Hong. Ataukah, Giyok Si Cu ini tidak mampu menangkapnya merah telinga Kong Ji mendengar ini. Wan Sin Hong pasti akan mampus di tanganku. Kalau sekarang tak dapat melakukannya, kelak pada pemilihan Beng Cu, apa salahnya membekuknya kita sama lihat sajalah nanti, kata Taiwi Sian Su sambil berlari pergi meninggalkan tempat itu, diikuti oleh kawan-kawannya. Di tengah jalan, Leng Hoat Tai Su berkata, Toyu, sakapmu terhadap Liu Kong Ji tadi tepat sekali. Pinsop juga tidak menaruh kepercayaan terhadap pemuda seperti itu. Siapa bisa percaya kepada pilihan Giyok Seng Cu dan Mba Mau Hoat Su? Anehnya pemuda itu benar-benar lihai. Bagaimana kepandaian Lu Liang Pai bisa jatuh ke dalam tangannya, kata Taiwi Sian Su. Adapun Kong Ji yang ditinggal pergi oleh rombongan Taiwi Sian Su, merasa gembira bukan main. Biarpun Sin Hong tak dapat kita tarik, dia sudah tidak berdaya, pasti dikejar-kejar terus karena kejahatannya. Giyok Seng Cu Suhu harap bersama Mau Suhu pergi mencari si Tian Tok Ong dan berusaha menariknya agar bersama kita membuat pahala. Harus diberitahu bahwa pihak HWAI Eng Hiong Go Chi yang leh sudah pula keluar dan kalau kita tidak bersatu, sukarlah bagi kita untuk berhasil mengejar cita-cita kita, jangan khawatir, kami akan berusaha. Kurasa si Tian Tok Ong takkan begitu bodoh memakai jalan sendiri, jawab Giyok Seng Cu yang tak lama kemudian pergi pula bersama Bamau Ho Atsu. Memang mengherankan sekali. Bagaimana orang-orang ternama dalam dunia Kang Ong seperti Giyok Seng Cu dan Bamau Ho Atsu dapat demikian tunduk hadap Kong Ji? Dan bagaimana pula Gak Soan Li sekarang berada bersama Kong Ji dan kelihatan begitu mencintai dan menurut? Untuk melenyapkan keheranan ini, baiklah kita ikuti pengalaman Soan Li semenjak ia ditawan dan dibawa pergi oleh Giyok Seng Cu dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Seperti sudah dituturkan di bagian depan, Gak Soan Li yang kedua pahannya masih belum sembuh, sama sekali tidak berdaya menghadapi Giyok Seng Cu dan akhirnya ia kena ditawan oleh kakek jahat itu. Giyok Seng Cu padahal dasarnya bukanlah seorang bandut tua yang suka akan daun kembang muda, dia bukan seorang macu keranjang. Akan tetapi, Gak Soan Li adalah seorang gadis yang manis dan memiliki bentuk tubuh yang menarik hati. Biarpun seorang kakek seperti Giyok Seng Cu yang tidak berwatak macu keranjang, kiranya tidak mengherankan kalau sampai tertarik pula. Semua ini ditambah lagi oleh kenyataan bahwa gadis ini adalah murid Gou Chiang Lei yang dianggap sebagai musuh ya. Maka ia menawan Soan Li bukan saja untuk memuaskan nafsu hatinya juga. Sekalian untuk membalas dendam, atau setidaknya menyusahkan murid musuh besarnya itu. Sementara itu, di tempat lain tak jauh dari situ, terjadi hal yang mengherankan pula. Hwasyo gundul tinggi besar yang dipukul mundur secara mengherankan oleh Gak Soan Li yang duduk di atas dua tangan Sin Hong, dengan hati penasaran sekali pergi naik kuda bersama dua orang muridnya Cikong dan Cikuan. Ia benar-benar merasa sudah dihina sekali. Dengan melu dan marah-marah Hwasyo tinggi besar ini membalapkan kudanya, di belakangnya diikuti oleh dua orang muridnya yang tak berani banyak cakap karena maklum bahwa guru mereka sedang marah. Minggir kau, Jahanami tiba-tiba Hwasyo tinggi besar itu membentak ketika melihat seorang pemuda berjalan senaknya di tengah jalan. Kuda tunggangan Hwasyo itu sedang berlari cepat sekali, sedangkan pemuda itu seperti seorang buta yang tak melihat datangnya kuda. Agaknya tubuh pemuda yang tidak besar itu akan diterjang oleh kuda dan hal ini pasti berakibat hebat. Hwasyo itu yang sedang marah dan uring-uringan, menjadi gemas melihat pemuda ini karena pemuda ini mengingatkannya akan pemuda yang memanggul Gak Soan Li. Kau cari mampus bentaknya lagi biarpun tidak menaruh hati kasihan sedikitpun terhadap pemuda ini, akan tetapi kalau sampai kudanya menerjang, ada kemungkinan kudanya akan roboh pula. Maka bentaknya ini dibarengi dengan sabetan cambuk yang berada di tangannya ke arah leher pemuda itu dengan maksud melemparkan pemuda itu ke pinggir jalan. Akan tetapi akibatnya hebat bukan main dan hampir saja Hwasyo itu terkena celaka. Pemuda yang disabetnya, dengan enak sekali mengulur tangan kiri menyambar ujung pecut dan membarengi gerakan ini dengan tangan kanan yang dipukulkan ke depan dengan jari-jari terbuka. Hwasyo itu merasa tubuhnya tersentak, demikian kuat pegangan pemuda itu pada pecutnya. Kemudian tiba-tiba ia merasa desirangin pukulan yang hebat sekali ke arah dadanya. Maklumlah Hwasyo berilmu ini bahwa ia menghadapi pukulan luakang yang dapat mendatangkan maut. Cepat tubuhnya dilempar ke belakang. Dengan gerakan berjumpalitan berhasil membebaskan diri dari pukul istimewa yang dilepaskan oleh pemuda itu. Akan tetapi, terdengar suara meringki keras dan kuda itu roboh berkelojotan lalu mati. Ternyata bahwa kuda itu tak dapat mengelak seperti tuannya, sekali terkena pukulan istimewa itu terus mati. Hwasyo itu terkejut sekali, akan tetapi kedua orang muridnya, Puan Chi Heng Teh menjadi marah sekali. Mereka ini sudah melompat dari kuda dan mencabut gelok dengan muka beringas. Bocah kurang ajar, apakah buta berani membunuh kuda suhu kami pemuda itu tersenyum mengejek. Aku liok Kong Ji selamanya belum pernah bertemu dengan kalian, akan tetapi datang-datang gurumu yang berkepala gundul keras itu hendak menghinaku. Hanya kepala kudanya, bukan kepala gundulnya yang remuk, itu masih hamat badus baginya, pemuda yang lihai ini memang Kong Ji adanya. Seperti telah diketahui, di atas pulau Kim Keto, Kong Ji bertemu dengan Sin Hang dan telah meninggalkan pulau dengan hati kecewa dan dendam. Ia harus menjatuhkan Sin Hang, baik secara kasar maupun dengan jalan halus. Kebetulan sekali di tengah perjalanan ia tertemu dengan Ho Sio tinggi besar beserta dua orang muridnya yang sedang urang-uringan karena habis dihajar oleh So An Li beberapa hari yang lalu. Po An Chaheng Tehakmi dua saudara Cikong dan Cikwan, mendengar jawaban Kong Ji yang menghina itu, marah bukan main. Serentak mereka menerping maju dengan golok digerakan cepat. Jangan sembrono, hewesau gundul itu mencegah murid-muridnya, namun terlambat. Dalam segerakan saja, ketika dua orang bersaudara yang terkenal ahli ahli golok ini menerjang, Kong Ji melakukan gerakan yang aneh. Tubuhnya mendadak jungkar balik, kepalanya di atas tanah, kedua tangan kakinya bergerak dan terdengar seruan kesakitan, disusul oleh robohnya saudara Cikwan itu. Dengan care yang amat aneh dan cepat sekali, Kong Ji yang berdiri dengan kaki di atas dan kepala di bawah itu telah bergerak secara. Cepat melakukan serangan tanpa dapat ditangkis oleh kedua orang saudara Cikwan yang tentu saja tidak mengira akan menghadapi serangan macam itu. Inilah ilmu silat yang aneh yang dapat dipelajari oleh Kong Ji dari Sitian Tokong. Hewesau itu terkejut sekali melihat betapa dalam satu gebrakan saja, dua orang muridnya telah dirobohkan secara aneh. Juga ilmu silat yang diperlihatkan oleh Kong Ji ini pernah dilihatnya, maka sambil melangkah maju ia bertanya, Orang muda, pernah apakah kau dengan Sitian Tokong? Kong Ji tersenyum mengejek. Sitian Tokong? Aku bukan apa-apa dengan dia, mungkin dia itu calon pecundangku. Kau ini hwesio gundul kepundayanmu boleh juga, siapakah kau dan apakah kau berniat buruk ataukah baik terhadap aku luo Kong Ji? Kalau niatmu buruk, kau akan kurebohkan seperti dua orang muridmu yang goblok ini, kalau niatmu baik, marilah kita bersahabat untuk mencari kedudukan bersama di dunia ini. Kau mengoceh. Kau kira aku takut menghadapi seorang bocah seperti engkau. Tak usah membicarakan soal niat, coba kau kalahkan sepasang rodaku ini. Kalau memang gagah, hwesio itu menggerakkan kedua tangannya dan tahu-tahu ia telah memegang sepasang senjata yang aneh yakni sepasang roda. Eh, eh, bukankah kau ini Bamao Hoatsu dari Tibet? Sudah lama aku ingin sekali bertemu dan bersahabat denganmu. Bamao Suhau, harap menyimpan kembali senjatamu dan mari kita bercakap-cakap. Tak perlu kita mengadu kepandayan, kau takkan menang, hwesio itu memang bukan lain Bamao Hoatsu adanya. Sebagaimana telah diketahui, Bamao Hoatsu adalah seorang tokoh besar dunia perselatan dan kepandayannya sudah amat terkenal, apalagi sepasang rodanya yang jarang menemui tandingan. Hanya beberapa orang yang dapat mengalahkannya, maka ketika ia kalah oleh Gak Soanli yang bertanding di atas lengan tangan seorang pemuda tolol, tentu saja Bamao Hoatsu merasa terhina sekali. Sekarang ia bertemu dengan seorang lain yang kata-katanya seakan-akan seorang jagoan bahkan yang berani memastikan. Bahwa dia takkan menang melawan pemuda ini, tentu saja hati hwesio Tibet ini menjadi makin mendongkol. Liu Kongji kau ini orang macam apakah berani betul membuka mulut besar? Biarlah aku berjanji, kalau aku Bamao Hoatsu kalaholahmu, aku akan suka menjadi sahabatmu. Akan tetapi sebaliknya, kalau kau tidak menang, aku pasti akan menghancurkan kepalamu sebagai hukuman atas kesombonganmu. Kongji tersenyum, menghampiri dua orang saudara Chi yang masih menggeletak lemas di atas tanah karena totokannya ia menggerakkan kedua kakinya menendang dan bergeraklah dua orang saudara itu, karena telah terbebas dari totokan. Kalian mendengar kata-kata suhumu tadi? Nah, kalianlah yang menjadi saksi, katanya sambil mendorong dua orang itu ke pinggir. Kemudian Kongji menghadapi Bamao Hoatsu. Pemuda ini sudah seringkali mendengar nama besar Bamao Hoatsu, maka ia tidak berani berlaku sembrono, sungguh pun gerak-gerik dan kata-katanya memandang ringan. Dengan gerakan indah ia menghunus pedangnya yang begitu dihunus membuat Bamao Hoatsu berubah air mukanya. Pak Kek Sin Kiam, el serunya kaget tercengang sehingga ia lupa untuk membuka serangannya. Memang betul, awas sekali matamu. Bamao Hoatsu. Pak Kek Sin Kiam berada di tanganku, apakah kau masih belum percaya bahwa kau takkan menang melawanku bocah sombong? Coba kau terima siang lun, sepasang roda, di tanganku bentak Bamao Hoatsu marah. Memang ia merasa kaget dan agak gemetar melihat pedang pusaka perunggalan Pak Kek Sian Su akan tetapi karena yang memegangnya hanya seorang bocah yang sangat muda sekali, mana ia sudi mengalah. Dengan cepat ia mulai membuka serangannya, roda di tangan kanan dipukul ke arah dada sedangkan roda kiri meluncur ke atas, terus menimpa kepala Kong Ji. Terdengar suara nyaring dua kali susul menyusul, dan bunga api berpijar menyilaukan matu ketika sekaligus pedang pusaka itu berhasil menangkis sepasang roda yang menyerang dari depan dan atas. Atas, gerakan pedang di tangan Kong Ji cepat sekali dan diam-diam Bamao Hoatsu harus mengaku bahwa pemuda itu memang mempunyai tenaga besar dan gerakan cepat. Awas pedang Kong Ji berseru keras. Dalam gebrakan pertama setelah berhasil menangkis, pedangnya tidak tinggal diam dan melakukan serangan balasan yang tak kalah lahainya. Pemuda itu telah mempelajari pelbagai ilmu silat dari guru-guru pandai ditambah pula dengan otaknya yang luar biasa cerdik sehingga ia dapat merangkai semua ilmu silat tinggi itu, kini dengan pedang pusaka di tangan, tentu saja ia hebat sekali. Dengan otak cerdik luar biasa, ketekunan jarang tandingan, dan ditambah bakatnya yang baik, kini tingkat kepandayan pemuda ini sudah mengatasi Bamao Hoatsu, bahkan kalau dibandingkan dengan kepandayan Giyok Sencu atau si Tian Tok Ong sekalipun, belum tentu kalah. Biarpun ia hanya mempelajari pak kek sinci yang hoat dari teorinya yang ia dapat dari nonago William saja, namun karena otaknya memang luar biasa tajamnya, Kong Ji telah dapat mainkan jurus-jurus pak kek sinci yang yang dilakukan dengan pedang secara mengagumkan sekali. Agaknya, kepandayan William atau Soan Lee sekalipun dalam ilmu silat ini takkan dapat menang dari pemuda ini. Tentu saja kemenangannya atau keunggulannya ini sebagian besar dikarenakan pengertiannya yang luas dan dalam ilmu silat setelah ia digembleng oleh banyak orang pandai seperti Giyok Sencu, Sokian Tok Ong, dan Hwa Ing Hyong Go Chi yang leh sendiri. Akan tetapi Bamao Hoatsu juga bukan seorang lawan yang empuk. Pendeta Gundul ini selain memiliki ilmu silat tinggi juga memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, apalagi pernah mempelajari ilmu hoatsut, ilmu sihir. Sayang sekali bahwa Hwasyo ini memiliki watak yang rendah sehingga batinnya menjadi kotor. Kalau tidak demikian pasti akan memiliki tenaga batin yang kuat dan menjadi seorang sakti yang sukar dilawan. Kini segala macam ilmu sihirnya yang tidak begitu kuat, tidak ada artinya bagi Kong Ji, pemuda yang sudah banyak mempelajari tentang ilmu ngendalikan napas dan samadhi. Melihat ketangguhan Bamao Hoatsu, Kong Ji menjadi marah dan penasaran sekali. Sudah empat puluh jurus ia masih belum mampu mengalahkan lawannya. Cepat ia merubah ilmu pedangnya dan kini, mainkan ilmu pedang gubahan sendiri yang ia ambil dari sari-sari gerak ilmu silat yang pernah ia pelajari. Ilmu pedang ini amat aneh dan tidak terduga datangnya sehingga sepasang roda dari Bamao Hoatsu menjadi kalut. Semua ini masih ditambah dengan dorongan-dorongan tangan kiri yang mengandung tenaga Tinsan Kang hebat sehingga beberapa kali roda dari Bamao Hoatsu terkena dorongan tangan kiri itu hampir saja runtuh. Pada kesempatan terakhir ketika Bamao Hoatsu menyerang dengan sepasang roda dari atas dan bawah, Kong Ji memutar pedangnya seperti kitiran angin dan tau-tau pedangnya telah menempel dengan roda kiri lawannya. Betapapun Bamao Hoatsu hendak menarik senjatanya itu, tetap saja sia-sia karena Kong Ji telah mempergunakan tenaga menyedot yang kuat sekali. Dengan marah Bamao Hoatsu mengerahkan tenaga menyerang dengan roda kanannya. Kong Ji mendahulunya, mengirim tendangan ke tempat berbahaya sedangkan tangan kirinya menempak dengan tenaga Tinsan Kang sepenuhnya. Lepas senjata atau nyawa bentak pemuda itu. Bamao Hoatsu benar-benar terkejut kali ini. Roda kirinya telah macet, menempel dengan pedang lawan. Kini pukulan Tinsan Kang lawannya membentur roda kanannya dan membuat senjatan ini membalik hendak memukul dadanya sendiri. Masih disusul lagi dengan tendangan yang kalau mengenai sasaran pasti akan mendatangkan bencana hebat. Cepat ia melakukan gerakan Sam Hoat Tugoat, tiga lingkaran membuka bulan, dengan maksud untuk menyelamatkan diri dari tiga macam serangan lawan itu. Namun, ia kalah cepat. Biarpun tendangan kaki dapat dilakukan oleh Bamao Hoatsu dan dengan miringkan tubuh ia dapat menguasai roda kanannya yang membalik, namun pedang Pak Kek Sin Kiam yang amat tajam itu, tiba-tiba melepaskan diri dari tempelan roda dan bagaikan segaris kilat menyambar ke arah tenggorokan Hoesyo itu. Kalau saja Kong Ji tidak mempunyai cita-cita untuk memakai tenaga Hoesyo Kosen dari Tibet ini tentu ia akan melanjutkan tusukannya dan leher Hoesyo itu akan tertembus oleh pedang pusaka. Akan tetapi Kong Ji tidak melakukan hal ini, melainkan menyelewengkan tusukannya dan akibatnya, hanya baju di bagian leher saja yang terbabat hanya satu senti selisihnya dari kulit leher Bamao Hoatsu. Sebagai seorang ahd silat tinggi, Bamao Hoatsu mengerti bahwa lawannya telah mengampuni nyawanya. Mukanya menjadi pucat dan berubah merah sekali. Ia kaget dan juga malu. Dalam beberapa hari saja ia telah dikalahkan oleh dua orang muda secara aneh dan memalukan sekali. Akan tetapi, melihat sikap pemuda yang bernama Liu Kong Ji ini, dan melihat ilmu silatnya yang mirip sekali dengan ilmu silat Liu Sen Chu dan kadang-kadang mirip pula dengan ilmu silat Si Tian Tok Ong pula mengingat bahwa pemuda ini memegang pedang Pak Kek Sin Kiam dan tak dapat diragukan lagi. Tentu ahli waris pedang dan kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, lebih baik kiranya kalau ia bersahabat dengan pemuda aneh dan lihai ini. Oleh karena berpikir demikian, Bamao Hoatsu menarik napas panjang dan berkata kagum. Liu Si Chu kau benar-benar lihai sekali. Aku yang tua dan bodoh mengaku kalah dan merasa terhormat sekali kalau dapat menjadi sahabatmu, Kong Ji tersenyum dan cepat menjura. Terima kasih bahwa Lo Suhu telah sudi mengalah dan memberi pelajaran kepada aku yang muda, Bamao Suhu, marilah kita duduk di bawah pohon sambil bercakap-cakap tentang cita-citaku yang akan mengangkat tinggi nama kita bersama kalau saja Bamao Suhu suka membantu, Bamao Hoatsu menurut dan di bawah pohon besar itu. Kong Ji menceritakan cita-citanya. Ia menuturkan betapa kedudukan Temucin pemimpin orang Mongol menjadi makin kuat dan betapa pemerintah Kin sudah kocar-kacir. Mengapa pada kesempatan ini kita tidak mempergunakan kepandayan mengumpulkan orang-orang gagah untuk merampas kerajaan? Dengan alasan hendak mempertahankan negara dan membangkitkan lagi kekuasaan bangsa sendiri, ku rasa mudah saja kita mencari dukungan dari orang-orang gagah dan rakyat jelata. Kita robohkan pemerintah Kin, kemudian bersama rakyat kita menggempur Temucin. Kalau kelak aku yang muda terpilih menjadi Chin Beng Tiancu, putra Tuhan yakni sebutan untuk kaisar. Bukanlah Bamao Su Hu juga akan mendapat bagian kedudukan tinggi Bamao Ho Atsu mengangguk-angguk jelas kelihatan amat tertarik karena siapa orangnya tidak suka menerima kedudukan tinggi dan mulia? Akan tetapi ia ragu-ragu. Ia pernah membantu pemerintah Kin merobohkan pemerintah lama dahulu, kalau sekarang ia membantu Kong Ji merampas kedudukan bukankah namanya akan rusak dan ia dianggap seorang penghianat yang berkepala dua? Kong Ji yang berpemandangan tajam itu, sekali pandang saja sudah dapat menduga akan keraguan hati Bamao Ho Atsu, maka katanya, Bamao Su Hu, kau telah membunuh mati muridmu sendiri, seorang pangeran keluarga Raja Kin. Dengan perbuatan itu, berarti secara langsung kau termasuk musuh besar Kerajaan Kin dan tentu tidak disuka oleh mereka. Padahal, kau membunuh muridmu wanyinkan itu adalah hal yang sudah sepatutnya kalau menurut pendapatku noleh karena itu kita akan melakukan perbuatan gagah apabila dapat menggempur Kerajaan Kin, Bamao Ho Atsu tertegun. Bagaimana bucah ini dapat mengetahui hal yang telah terjadi belasan tahun yang lalu itu? Kong Ji tersenyum, Bamao Ho Atsu harap kau jangan curiga dan heran. Biarpun masih muda, aku telah mempunyai pengalaman dan hubungan yang amat luas. Aku pernah menjadi murid Giyok Seng Cusuhu, pernah menjadi murid Ho Atsan Pai, Kuan Im Pai, juga pernah menerima gemblengan dari Si Tiantok Ong dan juga dari Hwa Ing Hyong Go Chiang Lee. Semua ini masih ditambah pula oleh kepandayan yang kuperoleh dari Pak Kek Sian Su dengan bukti adanya pedang ini di tanganku, pemuda itu menyombong tin diri dan Bamao Ho Atsu yang sudah merasai kelihayan tangannya percaya belaka bahwa pemuda inilah ahli waris kitab dan pedang peninggalan Pak Kek Sian Su kakek sakti itu. Namun, Bamao Ho Atsu tercengang juga ketika mendengar bahwa Kong Ji pernah digemblengan Go Chiang Lee. Teringatlah ia akan. Gadis cantik yang mengalahkannya sambil duduk di atas lengan seorang pemuda aneh. Kalau begitu, Giyok Seng Cusuhu masih terhitung murid Hwa Ing Hyong? Belum lama ini Pim Cheng telah bertemu dengan seorang murid wanita dari Hwa Ing Hyong, siapa dia Kong Ji memotong tak sabar. Namanya Gak Soan Lee, kepandalannya tinggi dan Kong Ji melompat dan memegang lengan Bamao Ho Atsu dengan erat sehingga Hwa Siu itu menjadi kaget. Kalau bukan Bamao Ho Atsu yang memiliki kepandayan tinggi, lengan orang lain pasti akan remuk tulangnya digenggam sedemikian eratnya oleh Kong Ji. Di mana dia? Hayo kita susul Bamao Ho Atsu hendak bicara, akan Tempi Kong Ji memutus omongannya dengan kata-kata tak sabar. Mari berangkat menyusulnya kita bicara sambil berjalan, dengan ilmu lari cepat, kedua orang ini lalu menyusul gadis yang diceritakan oleh Bamao Ho Atsu. Di tengah jalan Bamao Ho Atsu menuturkan pengalamannya ketika bertemu dengan Gak Soan Lee. Tentu saja ia merasa malu untuk mengaku kera bagaimana ia telah dikalahkan oleh gadis itu, dan hanya menceritakan bahwa ia beradu kepandayan dengan Gak Soan Lee dan mendapat kenyataan bahwa kepandayan gadis itu memang tinggi sekali. Tentang pemuda Tolol yang menjadi kuda dan ditunggangi sepasang lengannya oleh Soan Lee, Bamao Ho Atsu hanya mengatakan bahwa gadis itu mempunyai seorang pelayan pemuda Tolol yang agaknya berotak miring. Kong Ji tersenyum, bibirnya bergerak-gerak dan matanya bersinar, wajahnya berseri kemerahan. Seluruh dirinya dikuasai nafsu dan timbul cinta kasihnya yang selama ini terpendam. Dia memang amat pandai, suciku itu memang lihai sekali, katanya memuji sambil mempercepat larinya sehingga Bamao Ho Atsu harus mengerahkan seluruh kepandayan untuk dapat mengimbangi kecepatannya. Baru dua hari mereka melakukan perjalanannya untuk menyusul Gak Soan Lee, pada hari ketiga, mereka melihat seorang pertapa rambut pandang berlari mendatangi sambil memanggul tubuh seorang gadis. Kakek ini tertawa-tawa seorang diri dan nona yang dipanggul itu kelihatan lemas tak berdaya. Giyok Sencu Kong Ji dan Bamao Ho Atsu berseru hampir berbareng. Sebaliknya, ketika Giyok Sencu melihat Bamao Ho Atsu, ia berlari menghampiri sambil tersenyum. Eh, Hwasyo Tua, kau hendak ke manakah akan ketapi kata-katanya terhenti ia terkejut bukan main ketika tiba-tiba pemuda yang datang bersama Bamao Ho Atsu itu tubuhnya berkelebat. Tau-tau nona yang dipondongnya itu telah kena dirampas oleh pemuda itu. Gerakan yang demikian cepatnya benar-benar membuat ia kaget sekali dan sekaligus mengingatkannya akan pemuda Tolol yang tadinya melindungi Gak Sun Li. Melihat pemuda itu telah mendukung tubuh So An Li dan kini meletakkan tubuh itu di atas rumput sambil memeriksa nadi, Giyok Sencu hendak menyerang pemuda itu. Akan tetapi Kong Ji menoleh dan berkata dengan suara berpengaruh, Suhu Giyok Sencu, jangan ganggu So An Li, dia kekasihku Giyok Sencu terteguan mendengar suara ini. Ia seperti sudah pernah mengenal pemuda ini dan suaranya amat dikenalnya. Karena pemuda ini datang bersama Bamao Ho Atsu, maka Giyok Sencu lalu menoleh kepada Hwasyo Tiba itu dan menunda niatnya untuk menyerang. Giyok Sencu Toyu, kau seorang tua bangka apakah masih hendak bermain gila terhadap seorang non-amuda? Lebih baik kau membiarkan muridmu mewakilimu ha-ha-ha-mun ku tidak kenal lagi kah kau kepada muridmu sendiri? Dia itu Liok Kong Ji muridmu, akan tetapi juga murid si Tiantok Ong, murid Hw. Al Nghiong dan akhirnya murid atau ahli waris dari Pak Kek Sian Su Giyok Sencu membuka matanya lebar-lebar. Kong Ji, tidak saja kau sudah menjadi besar tubuhmu, akan tetapi juga besar hatimu dan besar pula nyalimu. Bagaimana kau begitu berani kurang ajar terhadap guru sendiri? Hayo lekas berlutut minta ampun, baru Pinto dapat mempertimbangkan hukumanmu bentaknya marah. Kong Ji telah memeriksa keadaan Gak Soan Li dan maklumlah ia bahwa gadis yang masih pingsan itu tidak menderita luka parah dalam tubuhnya, tidak terganggu oleh Giyok Sencu, melainkan tulang pahanya sedang mulai-mulai tersambung dari keadaannya yang patah. Suhu Giyok Sencu, siapakah yang mematahkan tulang-tulang paha kekasihku ini tanyanya dengan mati mengancam. Aku yang mematahkannya, eh, mau apa bicara begitu kurang ajar kepada ku biarpun ia marah sekali, namun Kong Ji masih ingat akan cita-citanya, maka ia tidak mau bermusuhan dengan bekas gurunya ini. Ia bahkan harus menarik tenaga kakek ini menjadi pembantunya. Kalau kau sendiri yang melukainya tidak apalah. Baiknya kau tidak mengganggunya, kalau terjadi hal yang demikian, kiranya aku akan melupakan hubungan kita yang sudah-sudah, sejak tadi, Giyok Sencu sudah marah bukan main. Kata-kata bekas muridnya itu diucapkan dengan nada demikian memandang rendah. Tak patut sekali seorang murid bersikap sedemikian rupa terhadap gurunya, maka dengan muka merah, Giyok Sencu berkata, Kong Ji, kau benar-benar harus dihajar adat setelah berkata demikian, ia lalu menggerakkan lengan bajunya menampar muka muridnya. Plak, beret, ujung lengan baru itu bertemu dengan tangan Kong Ji dan hancur. Kurang ajar, kau berani melawan Giyok Sencu marah dan cepat menyerang, kini sungguh-sungguh bukan sekedar untuk menampar. Aku tidak melawan, hanya untuk memperlihatkan bahwa aku bukanlah Kong Ji yang dahulu lagi, dan aku ingin bekerja sama dengan kau, suhu Giyok Sencu, kata Kong Ji sambil mengelap cepat. Tunjukkan dulu kepandayanmu bocah sombong Giyok Sencumco nyerang lagi, kini tubuhnya merendah dan ia mulai melakukan pukulan-pukulan Tim San Keng. Kong Ji tentu saja maklum akan kelihayan ilmu silat ini, akan tetapi ia telah mempelajari ilmu pukulan ini sepenuhnya, bahkan telah melatih dengan giat dan mencampur ilmu pukulan itu dengan ilmu pukulan ganas yang ia pelajari dari si Tian Tok Ong. Oleh karena itu ia menghadapi ilmu pukulan bekas gurunya ini dengan ilmu pukulan Tim San Keng pula. Tidak itu saja, ia bahkan berani menerima pukulan dengan pukulan titik pula, berarti ia berani mengadu tenaga. Bar kali-kali dua pasang lengan bertemu dengan tenaga yang serupa dan keduanya tergeser mundur, tanda bahwa tenaga mereka seimbang. Bagus, kau mendapat kemajuan pesat sekali seru Giyok Sen Chu berkali-kali sambil mengeluarkan seluruh kepandainya untuk merobohkan muridnya ia merasa penasaran sekali. Masa seorang guru tak dapat mengalahkan muridnya sendiri? Akan tetapi biarpun ia telah mainkan Tim San Keng sampai habis, tetap saja ia tak dapat mengalahkan Kong Ji, bahkan Kong Ji merubah ilmu silat Pak Kek Sin Chiang yang ia pelajari dari Hui Lian. Ini Pak Kek Sin Chiang tulen seru Giyok Sen Chu terkejut sekali. Ia pernah menyaksikan ilmu silat ini ketika dimainkan oleh supeknya, Pak Kek Siang Su. Biarpun pada dasarnya ilmu silat yang pelajari mendiang suhunya, Pak Hang Siang Su, sama dengan Pak Kek Siang Su, akan tetapi jurus dan gerakannya jauh berbeda, hanya gerakan kaki saja yang serupa. Memang aku murid Pak Kek Siang Su seru Kong Ji sombong dan menyerang terus dengan hebatnya. Sebenarnya, yang ia mainkan, itu bukanlah Pak Kek Sin Chiang asli yang baru sedikit ia pelajari. Ia mainkan ilmu silat campuran antara Tim San Keng, Pak Kek Sin Chiang, dan Hek Kek Chiang yang ia pelajari dari si Tian Tok Ong. Namun, kepandaian Kong Ji sudah demikian hebat dan lihainya, sehingga seorang tokoh seperti Giyok Sen Chu sampai kewalahan menghadapinya. Muka ilmu silat dari Giyok Sen Chu memang lebih tinggi daripada tingkat Bamao Ho Atsu dan kini di depan Bamao Ho Atsu, Giyok Sen Chu merasa malu dan tidak sulit kalau sampai ia kena dirobohkan oleh muridnya sendiri. Ia maklum bahwa kalau dilanjutkan pertempuran yang sudah makan waktu seratus jurus itu, ia akhirnya akan kalah juga karena kehabisan tenaga dan nafas. Kong Ji kau hebat! Biar Rinton mendengar omonganmu, katanya sambil melompat mundur. Kong Ji juga menghentikan serangannya dan menjura dengan hormat. Suhu Giyok Sen Chu biarpun sudah tua, makin kuat saja, ia memuji. Giyok Sen Chu menarik napas panjang. Siapa bilang? Menghadapi Wan Si Hong seorang bocah aku kalah, kau pun aku tak dapat mengalahkan, Si Hong. Di mana Suhu bertemu dengannya dan bagaimana Suhu dapat membawa So An Li ke sini Giyok Sen Chu lalu menceritakan pengalamannya. Betapa ia bertemu dengan Gak So An Li dan bertanding ketika Nona itu mengaku sebagai murid Gou Chi yang li. Ia didesak oleh Nona itu, akan tetapi akhirnya dapat melukai sepasang paha So An Li dan pada saat itu ia dipukul oleh Sin Hong. Kemudian ia mencintakan lagi bahwa pemuda Tolol yang kemudian dapat menduga Sin Hong adanya, pergi meninggalkan So An Li, maka ia lalu menawan gadis itu dan membawanya pergi, bukan saja untuk membalas dendam kepada Gou Chi yang li akan tetapi juga membalas dendam kepada Sin Hong yang agaknya saling cinta dengan So An Li. Wan Sin Hong saling mencinta dengan Di Akong Ji mukanya sebentar pucat serta marah dan ia memandang ke arah So An Li yang masih menggeletak dalam keadaan pingsan. Memang Nona itu, setiap kali siuman, ditotok pingsan oleh Giyok Sen Chu agar jangan banyak ribut di perjalanan. Begitulah kelihatannya, yang pasti, Nona ini cinta sekali kepada pemuda yang ia sebut Lemko, Giyok Sen Chu tertawa sambil memandang kepada Bamao Ho'at Su. Bamao Su Hu, ketika dikalahkan Nona ini, apakah kau tidak sadar bahwa yang mengalahkanmu bukanlah Nona ini melainkan pemuda yang menyangganya Bamao Ho'at Su tercengang? Begitukah kau yang berkelahi tentu tidak begitu memperhatikan, akan tetapi aku yang mengintai tahu betul bahwa kau telah dipermainkan oleh Wan Sin Hong pemuda Tolol itu Bamao Ho'at Su menjadi merah mukanya. Kau ini sahabat macam apa? Mengapa tidak keluar membantu bahkan mencertawakan melihat Bamao Ho'at Su marah-marah dan khawatir kalau-kalau timbul keributan di antara dua orang kakek itu Kongji lalu mengajak Giyok Sen Chu berunding tentang cita-cita mereka bersama. Giyok Sen Chu, seperti halnya Bamao Ho'at Su, mempunyai hati dan cita-cita yang tidak bersih, maka ia pun tertarik sekali dan segera menyatakan persetujuannya untuk membantu agar kelak mendapat bagian kedudukan tinggi. Kemudian kedua orang kakek itu mendengar siasat yang diatur dan direncanakan oleh Kongji, siasat untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Wan Sin Hong, Gok Chi Yang Le, dan juga Temul Chin. Mendengar siasat ini, Giyok Sen Chu dan Bamao Ho'at Su tak jubukan men, akan tetapi juga merasa ngeri. Bocah ini benar-benar iblis cilik yang hebat, pikir Giyok Sen Chu dan Bamao Ho'at Su. Memang sebaiknya kalau kau lebih dulu menjadi Beng Chu, dengan demikian lebih mudah bagi kita untuk melanjutkan cita-cita, kata Giyok Sen Chu. Demikianlah, dengan rela Giyok Sen Chu memberikan Soan Li kepada Kongji dan ia pun siap sedia membantu usaha bekas muridnya yang kini berubah menjadi kepala atau pemimpin itu. Ada pun Kongji setelah mendapatkan Soan Li dan sesuai dengan rencana yang tadi diaturnya, segera membawa gadis yang tak berdaya itu ke sebuah rumah penginapan kota Kunlong di mana Nalumei telah menantinya dengan hati sabar dan penuh cinta kasih. Melihat ketasihnya datang bersama dua orang kakek dan seorang gadis cantik jelita yang dipondong oleh Kongji, hati Nalumei berdebar gelisah, akan tetapi wajahnya yang jelita tidak memperlihatkan sikap sesuatu. Bahkan ia cepat-cepat menolong Soan Li memondongnya ke dalam kamarnya dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutulikan oleh Kongji. Nalumei, tinggalkan itu semua. Kau tak perlu sibuk, kau kutugaskan untuk melakukan sesuatu yang lebih penting lagi. Ia menarik lengan kekasihnya, memeluknya mesra untuk menyenangkan hatinya, lalu berbisik menceritakan tugas itu. Nalumei mengangguk-angguk. Gadis ini sudah tahu akan keadaan kekasihnya dan tahu pula bahwa ia tidak boleh membantah, harus selalu siap sedia melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya oleh Kongji. Nalumei kekasihku. Demi kebahagiaan kita kelak, demi tercapainya cita-cita kita yang besar, kau harus dapat melakukan pekerjaan mudah ini dengan hasil baik. Hanya kau harus berhati-hati jangan sekali-kali memperlihatkan bahwa kau mengerti ilmu silat, karena kau berhapan dengan ahli-ahli silat tinggi, demikian pesannya. Nalumei menyatakan kesanggupannya dan pergilah wanita ini melakukan tugasnya yang diperintahkan oleh Kongji. Setelah Nalumei pergi dan menyediakan kamar untuk Bamao Ho Atsu dan Giyok Seng Chu, Kongji lalu merawat dan mengobati Soan Li. Pada para pelayan rumah penginapan, ia menyatakan bahwa Soan Li adalah istrinya yang sedang menderita sakit, maka tak seorang pun menaruh hati curiga. Apalagi karena kedatangan Kongji bersama dua orang pendekta tua yang tentunya orang-orang suci alim. Karena itu tak seorang pun menaruh hati curiga ketika pada malam harinya terdengar suara Soan Li memaki-maki, Wan Sin Hong, keparat Jahanam, ku bunuh engkau disusul oleh tangis gadis itu. Para pelayan mengira bahwa wanita yang datangnya di pondong itu kini panas dan mengigau. Juga tidak ada yang mengherankan ketika pada keesokan harinya, Soan Li menangis terisak-isak sambil menyandarkan kepalanya di dada Kongji dan berkata, Engkogong Lem, alangkah buruknya nasibku, Kongji tersenyum dan membelai rambut Soan Li, mengambil secawan arak yang berbau harum sekali dari meja dan mendekatkan cawan itu di bibir Soan Li sambil berkata, Tenanglah, manisku. Aku sudah mengusir Wan Sin Hong bajingan rendah itu. Jangankah susah hati, percayalah kepadaku, kelak kita akan dapat membalas dendam kepada bajingan Sin Hong, Soan Li yang keadaannya sudah normal lagi itu. Minum arak dari cawan tanpa banyak pikir lagi kemudian ia merebahkan kepalanya di atas pangkuan Kongji dengan pandangan mata penuh kasih sayang. Beberapa hari kemudian, keadaan Soan Li seperti sebuah patung bernyawa saja. Ia telah diberi minum racun oleh Kongji, racun yang amat keji, yang khasiatnya bukan merampas nyawa melainkan merenggut ingatan orang. Dalam pandangan Soan Li, orang yang telah menghinanya dan menodainya adalah seorang bernama Wan Sin Hong, sedangkan Kongji yang mengaku sebagai penolongnya ia anggap sebagai gonglem. Demikianlah maka pada saat Sin Hong dikejar-kejar oleh para tokoh Kang O, ia bertemu dengan Kongji yang menyerangnya dengan bantuan Soan Li, Giyok Sen Chu, dan Bamao Ho Atsu. Sampai saat itu, Nalu Mei masih belum kelihatan bersama Kongji semenjak gadis ini melakukan tugasnya. Tentu saja Sin Hong merasa penasaran, heran dan juga cemas menyaksikan sikap Soan Li yang tiba-tiba saja membencinya setengah mati dan alangkah rannya. Melihat gadis itu bekerja sama dengan Kongji, Giyok Sen Chu, dan Bamao Ho Atsu. Terutama sekali ia benar-benar tidak mengerti melihat gadis itu bersama Giyok Sen Chu, padahal orang yang dahulu mematahkan kedua tulang pahanya adalah kakek berambut panjang. Yang inilah O0MCH Dewi Nolo Omari kita melihat keadaan Gowilian yang sudah amat lama kita tinggalkan. Gadis Putri Hwa Aing Hiong melakukan perjalanan seorang diri, meninggalkan daerah utara menuju pedalaman Tiongkok kembali. Hatinya penuh kekaguman kepada Temucin, pemimpi muda yang gagah perkasa dari bangsa Mongol itu, dan di samping kekaguman terhadap Temucin juga ia merasa sakit hati dan marah sekali kepada Liu Kongji. Diam-diam ia merasa menyesal sekali mengapa dahulu ia dapat ditipu oleh Kongji. Menyesal mengapa ia telah mengeluarkan kata-kata keji terhadap sucinya, gak Soan Li. Kini tahulah mengapa Soan Li membenci Kongji. Tahulah ia bahwa sebenarnya ia dahulu masih seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, yang mengukur hati orang melihat wajah dan mendengar suaranya. Huilian merasa menyesal bukan main akan tetapi apa gunanya? Aku harus segera menemui ayah dan melaporkan tentang Kongji. Manusia itu benar-benar seorang manusia berbahaya sekali. Apalagi sekarang Pak Kek Sien Kiam berada di tangannya. Kepandainya amat tinggi dan kalau orang macam dia tidak ditundukan, akan celakalah dunia, sambil berpikir seorang diri. Huilian mengenangkan kembali segala kejadian yang ia alami ketika ia melakukan perjalanan bersama Kongji. Kini terbayang kembali peristiwa di Hotel Keng Siubun di mana bangsawan cu yang tua beserta istrinya yang muda dan cantik telah terbunuh dalam keadaan mengerikan sekali. Tentang mahoat yang menjadi gila. Kemudian tentang berita di mana-mana tentang munculnya seorang jaihoacat dan penuri yang amat tulung dan sakti. Teringat pula tentang sikap Kongji yang beberapa kali hendak mengganggunya di tengah malam. Teringat akan ini, Huilian berdidik dan mulai timbul dugaan di dalam hatinya bahwa Kongji yang melakukan semua perbuatan terkutuk itu. Semua menambahkan kebencian di dalam halnya terhadap bekas suhengnya itu. Akan tetapi, dasar Huilian seorang wanita muda yang sedang remaja, berhati riang gembira, sebentar saja ia telah dapat melupakan kemendongkolan hatinya ketika ia melakukan perjalanan melalui tempat-tempat yang indah. Biarpun ia masih muda dan cantik jelita sehingga menarik hati setiap orang, namun sikapnya yang gagah dan wajahnya yang selalu tersenyum ramah, membuat setiap orang laki-laki yang tadinya mengandung niat kurang ajar menjadi tunduk dan tidak berani berlaku sembrono. Pada suatu hari ketika Huilian tiba di kota Cheng Sikuhan dan bermalam di penginapan, ia mendengar dari pelayan sebuah peristiwa yang membuat gadis ini menjadi panas dingin saking marahnya. Mula-mula pelayan itu yang menyambut kedatangannya dan menyediakan kamar serta melayaninya, berkata setengah bergurau, Nona, harap Nona suka berlaku hati-hati. Baru kemarin malam di kota ini terjadi peristiwa mengerikan sekali, peristiwa mengerikan. Apakah yang terjadi pelayan itu bicara perlahan? Siapa lagi kalau bukan penjahat muda yang baru-baru ini menimbulkan kerusuhan hebat sekali di kota-kota besar? Nona, penjahat cabul Wan Sin Hang telah mendalangi kota ini Huilian benar-benar terkejut sekali. Bukan terkejut karena ia pernah mendengar kejahatan penjahat cabul itu. Melainkan terkejut karena nama Wan Sin Hang disebut sebagai penjahat. Seingat ayah, Wan Sin Hang adalah putera angkat libutek seperti pernah ia mendengar dari ayah bundanya, juga Kong Ji. Bahkan dengan hati kasihan ia pernah mendengar penuturan dari ayah bundanya bahwa Wan Sin Hang adalah putera tunggal wanyenkan atau wankan dengan Tio Ling Nen Suci, kakak seperguruan, ibunya yang keduanya telah lewas di tangan Bamao Ho Atsu, dan bahwa semenjak kecil Wan Sin Hang dipelihara oleh libutek. Kemudian, ia mendengar bahwa mungkin sekali Wan Sin Hang telah tewas sebagaimana diceritakan oleh Kong Ji. Akan tetapi bagaimana sekarang tahu-tahu muncul nama Wan Sin Hang sebagai seorang penjahat cabul? Apakah barangkali ada nama yang sama? Apa yang telah terjadi di kota ini? Apa yang dilakukan oleh penjahat bernama Wan Sin Hang itu tanya Huy Lian kepada pelayan yang menjadi pucat mendengar Huy Lian menyebut nama penjahat itu keras-keras. SSST, Si O Chia, jangan keras-keras. Kalau dia mendengar, dan kau begitu-begitu, begitu apa? Teruskan kata Huy Lian sambil tersenyum geli melihat keadaan pelayan tua itu demikian ketakutan. Si O Chia, terus terang saja, kau begitu cantik jelita dan, penjahat itu di setiap kota selalu mendatangi gadis tercantik, aku tidak takut. Biar ada sepuluh penjahat seperti dia, jangankah khawatir, dengan sepasang tanganku ini akan dapatku bekuk semua tiba-tiba terdengar suara orang menarik napas panjang, disusul oleh kata-kata yang terdengar berduka. Akah, kalau saja omongan itu dapat dibuktikan, alangkah baiknya, pelayan itu terkejut bukan main karena tadinya di situ tidak ada orang. Mukanya pucat, tubuhnya gemetar dan memutar tubuh memandang. Aduh, Kem Piausu benar-benar membuat aku kaget setengah mati katanya dengan lega ketika melihat yang bicara tadi adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, berpakaian sebagai seorang guru silat dan sikapnya sabar, akan tetapi matanya berpengaruh. Hui Lian tentu saja sejak tadi sudah dapat melihat kedatangan orang hanya ia pura-pura tidak melatnya karena disangkanya orang ini seorang tamu biasa saja. Kini mendengar kata-kata orang itu, ia memandang dengan tajam, matanya penuh pertanyaan. Lon Hiong, apa maksudmu dengan kata-kata tadi Ken Piausu, pengawal Ken, tersenyum pahit, dan berkata, Maaf, Nona, kiranya tidak patut kalau aku yang tidak ada sangkut pautnya dengan kata-katamu secara lancang menyatakan pendapat. Akan tetapi agaknya kau terlalu besar bicara dan kata-katamu hendak membekuk sepuluh Wan Sin Hang benar-benar menggelikan sekali, ia menarik napas, berulang-ulang dan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia hendak pergi dan situ. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba ia merasa punggungnya ditolorang dan tahu-tahu seluruh tubuhnya kaku tak dapat digerakan. Ken Piausu terkejut sekali karena ia maklum bahwa jalan darahnya bagian Tatewe Ahit telah kena ditotok orang secara ajaib sekali, karena ia tidak melihat atau mendengar gerakan tangan orang sama sekali. Kembali ia merasa punggungnya dirabah orang dan tahu-tahu totokan tadi telah dibebaskan dan ia dapat bergerak kembali. Cepat Ken Piausu menoleh dan melihat gadis jelita yang tadi ia pandang rendah berdiri sambil tersenyum kepadanya, senyumnya luar biasa manisnya. Ken Piausu, benar-benar lihai sekalikah keparat mengganggu kotamu sehingga kau menjadi putus asa? Yang, kalau tidak mengalaminya sendiri tentu Ken Piausu takkan percaya bahwa ada orang dapat menotoknya sedemikian rupa tanpa ia mengetahui lebih dulu, apalagi kalau yang melakukan hal ini adalah seorang gadis yang demikian mudanya ia kini maklum bahwa ia berhadapan dengan murid orang pandai, maka buru-buru ia menjura. Li Haap, mohon maaf sebesarnya bahwa aku lamur tidak dapat melihat gunung Taisan menjulang tinggi di depan mata. Mohon tanya siapakah Li Hiap dan dari perguruan mana aku seorang pelancong biasa saja namaku Gohulian. Kiranya dunia Kang Ong tidak mengenal nama kecilku ini, akan tetapi sangat boleh jadi kau telah pernah mendengar Mendengar nama ayahku Ken Piausu, siapakah nama ayahmu yang mulia ayah disebut Hwa Aing Hiong. Sekaligus berubah air muka Piausu itu mendengar nama besar pendekar sakti ini ia mula-mula memandang kepada Willian dengan matlah, terbelalak, kemudian tersipu-sipu ia memberi hormat lagi. Ah, kiranya Li Hiap adalah puteri dari Goh Tai Hiap. Tentu saja aku yang bodoh sudah mendengar nama besar Hwa Aing Hiong. Sering kali aku berpikir bahwa kalau Goh Tai Hiap suka keluar pintu dan turun tangan, kiranya penjahat Wan Sin Hang ini akan dapat dibelenggu. Ken Piausu, benar-benarkah ada penjahat yang bernama Wan Sin Hang mengacau kota ini kembali metu Ken Piausu menatap wajah nona itu, akan tetapi kini agak terheran-heran. Ia lalu menoleh kepada pelayan dan berkata, kau boleh pergi setelah pelayan itu keluar dan ruangan itu. Ken Piausu mempersilahkan Hwi Lian duduk dan dengan wajah sungguh-sungguh ia berkata, Li Hiap, sesungguhnya aneh kalau kau belum pernah mendengar nama Wan Sin Hang yang dalam beberapa bulan ini telah menggeremparkan dunia Kang Ong dengan perbuatan-perbuatannya yang amat keji melebih iblis. Telah banyak tokoh-tokoh besar persilatan menggulung lengan baju untuk membasmi penjahat tunggal ini, akan tetapi ia mempunyai gerakan seperti iblis sehingga sukar sekali ditangkap. Bahkan tak ada yang pernah mempergoki perbuatannya yang dilakukan seakan-akan sengaja menantang orang-orang gagah untuk mencarinya. Akan tetapi, sudahlah, itu tak perlu bicara tentang Wan Sin Hang, karena biasanya, setelah melakukan sesuatu dalam sebuah kota, ia pun menghilang hanya meninggalkan bekas tangannya yang amat mengerikan. Di kota Cheng Xin Kuan penjahat itu pada suatu malam telah membunuh seorang pembesar berpangkat tihu dengan istrinya, mengganggu lalu membunuh putri seorang hartawan dan perginya membawa ratusan takluang emas dari hartawan itu. Dalam satu malam saja sudah melakukan perbuatan sebanyak itu, benar-benar merupakan kejahatan yang mengerikan sekali. Kiranya bagi kita sukarlah untuk mencari jejaknya karena seperti biasa, aku yakin bahwa dia tentu sudah meninggalkan kota ini dan sukar diketahui kemana perginya.